betul indri mbak 10.000 coklatnya merah sama hijau coklatnya merah coklatnya merah selamat menikmati selamat menikmati nah ini guys gedok lindri jajanan tradisional ada yang warna merah hijau ini rasa pandan ini guys ya kemudian kuning ini yang original warna original yang merah ini diberi berwarna dan kambil atau kelapa muda nah inilah kuliner Nusantara nah ini sambil menunggu mas Erlangga pulang akan saya review ya guys nah ini saya mampir ke channelnya mas Erlangga 88 channel oke salam dari saya Sinta Ayu channel jangan lupa subscribe ke channelnya mas Erlangga ya Erlangga 88 channel oke ini dia ketuk lindri ini guys kita akan makan jajanan tradisional ketuk lindri nah ini dia ketuknya ada warna hijau kuning dan merah saya tadi diberi coklat enggak mau guys karena coklat itu kewarna ya kalau ini yang kuning ini original asli dari singkongnya ya warnanya kuning dan ini adalah warna pandan nah ini biasanya singkongnya ini atau ketela pohonnya ini harus yang empuk guys jadi bukan singkong setekan yang besar-besar itu enggak tapi ini istilah jawanya itu ketela pohon jawa ya jadi untuk getuk itu entah untuk getuk lindri atau getuk yang dijual di pasar-pasar tradisional itu singkongnya harus yang kecil-kecil itu jadi yang empuk jadinya seperti ini ini yang ini 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 makannya memang diberi kelapa ya guys ini kelapanya di atasnya jadi seperti ini 10 ribu dapat 10 jadi satu ini harganya seribu rupiah murah enak juga bergisi jadi kuliner nusantara Indonesia tidak kalah enaknya dengan kuliner yang ada di luar negeri ya guys ini adalah tradisional enak sekali kita coba ya yuk ini untuk teman-teman ya ini ya ini untuk teman-teman satu hijau dan satu merah ini saya buatkan untuk teman-temanku semua disana yang baik hati yang sudah subscribe ke channelnya mas Erlangga yaitu Erlangga 88 channel ini saya beri hadiah ketuk lindri oke monggo hmm yang merah yang hijau oke kita makan bersama-sama enak manis murih ini buatnya pakai mesin ya guys jadi ada serat-seratnya seperti ini ini pakai mesin guys oke nah ini kan kalau diambil satu-satu bisa ini guys hmm nah oke hmm diambil satu-satu bisa seperti ini jadi seperti mie itu ya citaan mie gak kelihatan ya nah ini yang penuh ya guys enak sekali biasanya ini kalau untuk lomba-lomba non-beras ini masuk guys hmm kudapan non-beras yang ini original asli warna ketila pohon atau singkong selain untuk getuk singkong atau ketela pohon itu juga bisa dibuat gaplek guys nasi gaplek jadi nasi gaplek itu singkong dikupas kemudian direndam lama sekaling rendamnya terus dicemur dicemur sampai kering baru di giling menjadi tepung gaplek atau tiwul nah kapan-kapan kita akan membuat nasi tiwul kalau oke tolong tulis di kolom komentar ya kita akan masak nasi tiwul sekarang itu kalau untuk hidangan-hidangan kembali lagi ke alam guys jadi ke kudapan-kudapan Nusantara kita ya seperti ini ada betul lintri ada mentut ada nagasari ya itu adalah kuliner-kuliner kudapan kita dari Nusantara negeri kita tercinta terima kasih sudah mengikuti videonya rlangga88 channel dan juga jangan lupa member juga ke channel saya ya guys Sinta Ayu channel disana banyak sekali konten-konten saya yang bervariasi bisa buka di channel saya Sinta Ayu untuk itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kita Sinta Ayu channel dan RLANGGA88 channel memang satu manajemen ya guys terima kasih sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wow Terima kasih telah menonton